Badan Aksesibilitas Salah Komunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo menggelar pelatihan dan pendampingan tahap dasar dan lanjutan UMKM berorientasi Go Global. Pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini bertujuan untuk bisa memberikan wawasan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau pasar global. Hotel Novena Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadi venue berkumpulnya pelaku UMKM daerah Bone untuk menambah wawasan dan pemanfaatan teknologi digital sebagai bekal menambah pangsa pasar global. Pelatihan dan pendampingan yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Oktober 2023 ini menghadirkan berbagai materi yang dapat memperkaya informasi dan keterampilan penggunaan teknologi digital. Mulai dari pemahaman tentang search engine optimization, penggunaan pembayaran digital melalui kris hingga pengetahuan mengenai kepembayanan barang ekspor. Pertama dari pelatihan ini sebenarnya itu adalah bagaimana bisa menciptakan eksporter-eksporter baru dari Provinsi Sulawesi Selatan yang bisa memperkenalkan produk-produk komoditi yang ada dari Sulawesi Selatan. Khususnya ini kita ada di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Bone, Singjai, dan Jerek Ponto. 20 pengusaha lokal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menjadi pelaku UMKM yang dikurasi dari ratusan pengusaha yang sudah mendaftar. Pelaku USA ini merupakan UMKM yang sudah memiliki pengalaman panjang dan bersiap untuk menjangkau pasar global. Pelatihan seperti ini itu pastinya kami ingin menambah relasi, jadi ceritanya itu di sini gimana sih nanti ke depannya supaya kami itu para pelaku UMKM bisa pemasaran kami itu bisa lebih luas lagi. Pastinya dengan ada nyepet yang seperti ini kami mau mengambil bisa dibilang ini merupakan salah satu jembatan bagi kami untuk mengenal mungkin nanti produk kami bisa diekspor dan tentunya pemasaran, cash flow kami bisa maju lagi ke depannya. Kita ingin lebih mengglobal. Dan saya apresiasi kepada panitia dari Kemenimpo ya, Kemenimpo bekerjasama dengan Binas Info.com Kopaten Bone, dengan hadirnya, dengan laksanakannya pelakang pelatihan digital entrepreneurship academy, ternyata di situ kami mendapatkan banyak pengalaman, banyak menambah wawasan kami, dan ternyata tidak serumit yang kami bayangkan untuk ekspor. Jadi ada beberapa materi ini sudah dua hari berlangsung ini, luar biasa mas. Sehingga insya Allah berdapat macam-macam ini mudah-mudahan bukan lagi sistem justif, tapi sudah bisa ke depannya bisa juga ikut-ikut ekspor lah. Literasi digital yang mumpuni dapat memperkuat kesadaran pentingnya mengenali lebih produk-produk usaha yang dijalani. Sehingga pengetahuan digital ini mampu memberi nilai tambah untuk mengembangkan usaha menjadi lebih luas. Saya semangat ya sebenarnya ya, karena mereka juga ngerasa, wah ini mainan baru nih, terutama yang masih muda ya. Tapi memang secara keseluruhan pengetahuan soal bisnis, terus abis itu bagaimana memasarkan produk, dan bukan hanya digital ya, bagaimana mengetahui keunggulan produk, itu memang masih mentah sekali. Jadi itu yang pada saat tadi di pelatihan itu mereka tertarik. Selain tadi, oh ternyata ada peluang, oh ternyata caranya nggak sesulit itu. Tapi mereka juga tertarik untuk bagaimana ya mengkomunikasikan ini dengan baik. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti.com.info memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton!